untuk hasil akhirnya nanti seperti ini ya telurnya posisinya diada di bawah switchnya tidak akan kena air ya di bawah ini sehingga lebih awet nanti ya tapi tetep ya untuk pas waktu hujan-hujan jangan sampai muka pintunya terlalu lama ya kehujanan ya di door trimnya itu itu yang menyebabkan di modul di master switch bar window nya itu bermasalah dan juga bisa juga disebabkan oleh korusi atau lembab ya lembab juga bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di dalam channel tutorial tentang perbaikan power window di service kali ini saya lagi ada perbaikan power window di mobil Honda sudah stream ya tadi di keluarnya itu tadi itu dia tiba-tiba pas dipakai nggak bisa naiknya sudah diturunkan penuh untuk kemudian untuk naiknya tidak bisa dan disini sudah saya cek ya di motor dinamonya tadi masih bagus ya jadi saya lepas soketnya ini tadi kemudian saya langsung dengan kabel saya siapkan kabel dua si dua ini yang langsung saya sambung dari aki terus saya langsung di kabel di dinamonya yang kabel warna biru seri putih dan biru seri merah ini saya langsung dari aki ternyata masih normal ya jadi kalau posisinya masih normal bisa naik turun berarti kemungkinan kabel kerusakannya ada di sweetnya ya di sweet for window ini tadi sudah saya cek ya di sweetnya itu kalau posisi mencet-mencetnya masih enak ya tidak tidak apa tidak kadang macet atau pedang berhenti itu enggak jadi masih bagus di pencetannya ya dan disini tadi sudah saya cek ya jadi di dalam PCB nya saya buka ya itu ada relehnya relehnya itu ada dua yang tidak jalan ya satunya yang untuk naiknya dan cek juga dibaliknya si relehnya ini dia kayak kena cairan atau air yang masuk sehingga ngefong di dalamnya seperti ini kelihatan ya ini dua-duanya seperti itu jadi jalurnya saya bersihkan tadi jalurnya itu rusak ya kena karatan air yang masuk tadi jadi disini ya teman-teman saya ingatkan juga ya pada waktu membuka pintu posisi hujan itu jangan sampai kelupaan ya kadang itu pintunya masih buka kita ke hujanan ya itu bisa masuk di selah-selah ini ya di selah-selah tombolnya ini air mungkin masih bisa masuk kalau ini sudah rapat ya masih bisa masuk dan ini tadi relehnya saya curiga tidak bisa jalan satu akhirnya saya ganti semuanya ya saya ganti semuanya dan disini saya perhatikan juga ini kaki-kakinya sudah ngefong semuanya ini ya ini saya ganti dengan releh yang kaki lima yang keli yang hitam ya seperti ini ini beli di elektronika banyak jadi saya akal ya nanti saya hasilnya nanti dibawahnya suite ya maksudnya ini atas kemudian nanti dibawahnya ini karena kalau nyari yang relehnya yang aslinya ini agak susah ya ini orsinil soalnya belinya kecil sekali yang banyak di pasaran yang releh yang ini nah itu harus disiapkan kabel-kabelnya juga disini teman-teman harus tahu ya tentang jalur-jalurnya di kaki-kakinya releh ya di kakinya releh itu sebelum kita pasang ya teman-teman kalau belum tahu ya jadi di di kaki relehnya yang asli ini ada lima ya lima kakinya yang tengah ini dua ini adalah 10 ya kemudian yang bawah isi dua ini ini masing-masing adalah plus langsung dari kontak dan juga main dari api dan juga dari keluar ke dinamo jadi kita harus tes dulu ya mana yang NC mana yang NO ini saya kasih avometer bunyi berarti ini NC terus yang sama ininya berarti NO ini yang ke yang ke dinamonya itu yang ini ya yang atas ini kemudian ini yang sebelah ini ini adalah ground ini ground kemudian yang ini plus plus dari aki kontak ya jadi jadi di jalurnya itu nanti teman-teman tadi sudah saya kasih kabel ya jadi agak susah kurang jelas ya jadi di atas ini 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 adalah ke dinamo terus yang ini juga ke dinamo kemudian yang di jalur ini yang jalur ini ya jalur ini adalah negatif dia sambung juga di sebelahnya ini ini negatif 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 positifnya positifnya tegangan positif yang dari kontak ini adalah di jalur yang ini ya yang paling bawah ini ada dua ini jadi kalau mau masang karelinya teman-teman nanti cuma yang positif yang negatif ini negatif ini nah ini nanti disambung ke masuk ke sini didapatkan yang 87A ya yang ini 87A kemudian positifnya kontak nanti ditaruh di 87 ini nah yang ke dinamonya adalah ke yang 30 ini sama seperti sebelahnya ini 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 adalah negatif dan kemudian yang 87 ini positif kontak terus 30 nya ini 30 nya ini ke dinamo ya kemudian masing-masing sebelah sini 86 dan 85 ini adalah 10 ini juga 10 ya nanti disini juga ada soket jalurnya 10 juga di kaki yang relinya yang ini ya, 1, 2, ini 10 dan untuk biar gak tambah-tambah kabel disini banyak untuk yang 87A dan 87 ini bisa langsung di jemper antara reli 1 ini dan reli ini kemudian reli ini dan reli ini jadi harus sama-sama ya 87A dengan 87A 87 dan 87 harus sama dan tadi sudah saya pasang semuanya nah, kendalanya ini masih belum bisa jalan ya tadi untuk naiknya, ternyata disini jalurnya juga sudah karena kena korusi tadi, itu jalurnya yang 10 plus plus, ini di di relinya ini di kakinya ini di kakinya ini ini ada ini, ini suite-nya adalah suite-nya adalah main negatif suite-nya adalah main negatif jadi nanti yang bergerak-gerak yang on-off-nya itu yang 85A ini ya 85A, 85A ini dia kalau disuit dia muncul tegangan negatif kemudian jaman seperti itu misalnya ini turun ini pas waktu disuit turun ini ada tegangan negatif kemudian kalau ini naik ini akan disuit nanti jadi naik nah, kalau plusnya ini 85A, 86A ini ini sama ini sama ya ini ada plusnya plus langsung ya dari kontak tadi dari kontak jadi yang main itu negatifnya jadi tadi ya daerah yang naik itu untuk main negatifnya ada tadi saya tes sama afu method ada kemudian yang positifnya yang gak ada yang sebelah sini ada yang sini gak ada ternyata nah ini penyebabnya apa nah ternyata saya cek itu di jalurnya di jalur ini ya di jalur ini sangat kecil ya kelihatan gak ya ini jalurnya adalah tus tadi ya yang ke switch ini jadi makanya tadi tidak bisa connect untuk naiknya karena tegangan positifnya yang dari switch yang dari kontak ini gak ada ini saya saya kasih kabel serabut aja saya kasih serabut satu kemudian saya kasih timah kemudian saya sambung kabelnya yang jalurnya yang putus tadi alhamdulillah sudah bisa ya sudah bisa ya jadi disamping ganti relih ini tadi jalurnya juga bermasalah ini akan saya coba tidak ada kameramen ini susah ini sudah saya sambungnya soketnya gak terlalu nancep terus saya kontak alhamdulillah bisa alhamdulillah berhasil jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi ada trouble dan kesulitan untuk memperbaiki master suite di Honda Stream power window master suite power window master suite power window Honda Stream ini apa ini power window iya anunya rusak relinya barunya barunya servis 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 iya kalau mobil karena juga sih kalau kalau berat kayak gitu solusinya berat itu biasanya dari regulatornya itu apa karaten atau itu kalau ini apa karetnya yang yang pas oh ya itu juga harus dibetulin dulu baru kalau sudah bagus baru berani masang power window terima kasih pak iya ya itu tadi ada calon pelanggan insya Allah mau dibetulin mobil katanahnya jadi seperti itu ya teman-teman bila ada kerusakan di master suite jangan langsung buru-buru diganti karena untuk mengganti alat ini sangat mahal sekali untuk onda jadi caranya bisa ditiru untuk memperbaikinya ya mungkin itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya langsung ke subscribe di channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan tanda loncengnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga selamat mencoba lancar barokat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk hasil untuk hasil hasil akhirnya nanti seperti ini ya posisinya diada di bawah suite tidak akan kena air di bawah ini sehingga lebih awet nanti tetap untuk pas waktu hujan jangan sampai buka pintunya terlalu lama kehujanan di door trim itu yang menyebabkan di modul di master suite bar window itu bermasalah dan bisa juga disebabkan oleh corusy atau lembab juga bisa coba lagi sup sup terima kasih Terima kasih.